Mau dinikahi pembeli tanah penjual hit cantik? Sejumlah berita unik yang viral di media sosial meramaikan Jawa Tengah selama 2020. Di antaranya tentang dua sosok bernama Mbak Dewi yang masing-masing kisahnya mencuri perhatian netizen. Mbak Dewi yang pertama, bikin heboh dunia maya karena mengaku siap dinikahi pembeli tanah yang sedang dijual oleh saudaranya. Kabar itu beredar luas di media sosial pada Juli tahun 2020 lalu. Perempuan bernama Dewi Rosalia Indah itu merupakan warga kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Single parent dua anak itu mengaku siap dinikahi pembeli tanah milik kakaknya. Iklan jual beli tanah itu pun sudah diposting di media sosial pada Juli tahun 2020. Unggahan iklan jual beli tanah dan rumah kudus mendadak ramai dengan cuitan akun Facebook bernama Aris memposting iklan menjual tanah bisa memperistri adiknya. Aris menjual tanah seluas 72 meter persegi dengan harga 100 juta rupiah. Dewi saat itu bercerita, ide awalnya memang menjual tanah. Namun kemudian kakaknya berkeinginan mencarikan jodoh dirinya, sehingga diiklankan di media sosial beli sebidang tanah dan bagi yang berjodoh bisa memperistri Dewi. Dewi pun tak keberatan. Terakhir dihubungi pada Agustus tahun 2020, Dewi mengaku tanah yang dijual belum laku dan dia juga belum menemukan tambatan hatinya. Meski begitu, dia bercerita ada banyak menghubunginya. Hanya saja Dewi masih belum bertemu pembeli maupun calon suami yang cocok hingga saat itu. Selanjutnya sosok Mbak Dewi yang kedua, penjual hit di Solo yang viral. Beranjak kepada sosok Mbak Dewi selanjutnya, yakni seorang wanita bernama lengkap Dewi Novita. Mbak Dewi ramai diperbincangkan di media sosial pada Agustus tahun 2020 lalu. Sosok Mbak Dewi ini merupakan penjual wedangan hit di Nusukan Banjar Sari Solo. Dia viral karena cantik dan ramah. Ternyata ia punya hidangan andalan yang disukai pelanggannya. Kisah tentang Dewi mulanya diposting akun Facebook Anindia Gali Putri. Dalam postingan tersebut, Dewi digambarkan sebagai sosok ibu cantik yang berjuang menafkahi keluarganya. Kudu viral, Ora kalah karomba e pentol kai, Bakul wedangan syantik, Berjuang deweng gonggurip i awak ke DWN anak semata wayang e. Wanita kuat yang pernah aku kenal. Suka prinsip dia, Hidup apa adanya hindari hutang. Urip sak cukup e sak nyandak e. Cukup diga e loro ati wong lanang pisang way. Fokus masa depan ya mah. Komen kurang ajar tek semplak. Wedangan Nino Nusukan. Wedangan buka pagi ya. Jam 12-an biasanya udah mau tutup, Tulis akun Anindia seperti dikutip detik kom. Jumat, 21.8. Bila diterjemahkan artinya seperti ini, Harus viral tidak kalah dengan babah penjual pentol itu. Penjual dan cantik berjuang sendiri Bih menghidupi anaknya sendiri dan semata wayangnya. Wanita kuat yang pernah saya kenal. Suka prinsip dia hidup apa adanya hindari hutang. Hidup secukupnya sesampainya. Cukup dibuat sakit hati pria sekali saja. Fokus masa depan ya mah. Komen kurang ajar tak pukul. Emot ikon kepala tangan. Wedangan Nino Nusukan. Wedangan buka pagi ya. Jam 12-an WIB sudah mau tutup. Seperti umumnya wedangan Higgs, Menu yang ditawarkan Dewi juga beragam. Namun menu favorit para pelangganya adalah Cai-cai ayam yang selalu cepat habis begitu disajikan. Sejak foto dan videonya viral, Mbak Dewi mengaku tak pernah sepi pembeli. Tak hanya itu, follower akun media sosialnya juga bertambah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!